Isu Angga Wijaya Ngebet Minta Harta Gonogini Mencuat Dewi Persik Digoreng Orang Lain Belum resmi cerai, isu harta gonogini mendadak mencuat di antara Angga Wijaya dan Dewi Persik. Tahu namanya jadi perbincangan, Dewi Persik pun buka suara soal rumah tangganya dengan Angga Wijaya. Sebelumnya, rumah tangga Angga Wijaya dan Dewi Persik kini sedang berada di ujung tanduk. Bahkan Dewi Persik sempat saling bongkar aib satu sama lain, termasuk borok keluarga besar Angga Wijaya. Ibu Angga Wijaya bahkan sempat naik pitam dengan apa yang dilakukan oleh Dewi Persik pada anaknya. Angga Wijaya diketahui telah menggugat cerai Dewi Persik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022. Entah apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, namun banyak netizen yang menyayangkan perpisahan tersebut. Apalagi Dewi Persik dan Angga Wijaya selama ini terlihat adem ayem. Terkait perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya yang menyeruak, muncul isu miring yang terus menghantam. Salah satunya soal isu harta gonogini. Tahu jadi omongan, Dewi Persik pun buka suara. Dalam acara pagi-pagi ambiar yang tayang pada Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022, eks Saipul Jamil ungkap fakta. Dewi Persik akhirnya memberikan tanggapannya terkait kehebohan isu tersebut diungkapkan. Nggak, berita luaran itu namanya lagi rame tentang masalah rumah tangga aku, pasti banyak digoreng orang lain, yang pastinya nggak ada kayak gitu. Itu isu, kata Dewi Persik. Tapi belum tahu, juga, karena aku belum tanya sama Abang Sandi, pengacaranya perihal gonogini, sambungnya lagi. Terkait gonogini, Dewi Persik mengaku bingung. Mengingat semua asetnya saat ini dimiliki jauh sebelum dirinya menikah dengan Angga Wijaya. Aku nggak tahu apa yang dituntut, karena ketika aku menikah sama beliau, aku sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya usaha, terang Dewi Persik. Aku sudah lima tahun menikah dengan Angga Wijaya. Tapi aku bukan kayak Mba Inul sama Soimah. Mereka kan dari nol berdua, imbuhnya. Selamat menikmati, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.